Pemisah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kabupaten Bandung menggelar Liga Basket Bupati Cup di Sarana Olahraja Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Liga Basket Bupati Cup tersebut diikuti peserta antar usia 16 tahun. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Bandung menggelar Liga Basket Bupati Cup di Sarana Olahraja Sijalak Harupat Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Liga Basket Bupati Cup tersebut diikuti oleh peserta antar usia 16 tahun. Liga Basket Bupati Cup tersebut melibatkan 17 tim basket dari 17 kecamatan di Kabupaten Bandung. Di kejuaraan basket bukan antar klub, melainkan antar kecamatan dan para atletnya pun harus mewakili kecamatannya dengan memperlihatkan identitas kartu keluarga. Liga Basket Bupati Cup bertujuan untuk menjaring atlet muda berbakat yang nantinya akan berlagak pada event pekan olahraga provinsi yang rencananya akan digelar pada 2026 mendatang. Pilihan pemerintah daerah Kabupaten Bandung melalui disporanya mengadakan Bupati Cup khusus campur bola basket di tahun 2022 ini. Kita ambil pejuaraan untuk kelompok umur kelahiran 2006 atau 16 tahun antar kecamatan. Jadi uniknya ini antar kecamatan bukan antar klub. Biasa kan kalau kami berbasi antar klub, baik karena dengan disporak, ini antar kecamatan. Yang kebetulan diwakili oleh 17 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Berarti hanya diikuti 17 kecamatan. 17 kecamatan yang ada potensi bola basket ya, cabur basket di Kabupaten Bandung, Putra Putri. Dan target apa nih dengan kejuarannya? Kejuarannya ini adalah untuk mempersiapkan, mencari bibi target kita untuk persiapan for prop tahun 2020 berikutnya ya, bukan 2022, 2019, 2016, 2016, yang karena tahunnya 16, jadi ini kita persiapan untuk dapatkan apa pro-pro berikutnya. Gelaran Liga Bola Basket Bupati Cup diharapkan dapat menjadi event tahunan. Perbasi berharap ada perhatian dari pemerintah dengan tujuan perkembangan olahraga basket di Kabupaten Bandung, salah satunya dengan adanya gor bola basket berstandar nasional. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV